Kejadian Saudara, setelah tadi kita live di channel News Clan Official membahas tentang fenomena masih belum tuntasnya persoalan makam-makam palsu kali ini kita bahas sebuah kejadian yang sangat menarik dan kita prediksi bisa mengguncang dalam tanda petik mentalitas dari oknum-oknum Abib Baalawi sehingga kita duga ada oknum Abib yang bisa jadi makin stres karena kejadian ini karena ada kejadian sebelumnya yang membuat Abib stres ya yaitu Bang Haji Romai Rama podcast dengan Kiai Haji Madudin Usman podcast dengan Guru Gembul, dengan Pak Anas dan nanti akan kita lihat bagaimana Bang Haji Romai Rama podcast dengan Dr. Sugeng Sugiharto kita sudah sangat kenal Dr. Sugeng Sugiharto sangat kita kenal beliau adalah seorang ilmuwan, ilmu pasti, ilmu genetika nah inilah beliau Dr. Sugeng Sugiharto memiliki otoritas keilmuan yang tentu kita tidak bisa rakukan karena beliau adalah ilmuwan dari badan riset Indonesia ya print saudaraku nah Bang Haji Romai Rama sudah melaksanakan rekaman podcast dengan Dr. Sugeng tersebut tentu saja membahas masalah nasab dari oknum-oknum Habib Ba'alawi yang menurut Dr. Sugeng Sugiharto di dalam kesempatan yang berbeda di berbagai kesempatan sudah menyampaikan bahwa Ba'alawi mustahil sebagai juriah Nabi SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kenapa kita bilang podcast Haji Romai Rama dengan Dr. Sugeng bisa mengguncang para mentalitas dari Ba'alawi bahkan mengguncang Indonesia mengguncang dunia bahkan karena Haji Romai Rama adalah salah satu musisi bahkan beliau kita bilang sebagai tokoh nasional yang memiliki fans pengikut luar biasa jutaan rupiah eh jutaan rupiah jutaan orang saudara sorry ya sampai salah-salah saya bilang jadi saya ragu sambil menunggu anda kumpul sebelum kita bahas podcastnya Haji Romai Rama dengan Dr. Sugeng Sugiharto kita sampaikan doa dulu semoga semuanya sehat walafiat sehat lahir dan batinnya semoga semuanya diberikan kemudahan dalam segala urusannya yang baik semoga semuanya ditambah dan diluaskan rejekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga diberikan keselamatan baik keselamatan di dunia maupun di akhirat saudaraku kita selalu ingatkan untuk selama di dunia dibutuhkan ilmu untuk selama di akhirat dibutuhkan ilmu tidak sedikitpun dibutuhkan nasab dari Oknumanum Habib Ba'alawi saudaraku karena ternyata ya memang nasab tidak penting ya apalagi untuk hidup di Indonesia yang dibutuhkan adalah ilmu dan akhlak tulkarima jadi saudaraku Ba'alawi ternyata terbukti berdasarkan kajian kitab-kitab nasab sejarah biologi Ba'alawi tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah SAW dan yang lebih mengagetkan para Ba'alawi sampai kehilangan kesabaran mereka ternyata Ba'alawi ini mustahil sebagai keturunan Rasulullah berdasarkan ilmu biologi ilmu genetika yaitu melalui tes DNA hal ini sering kita ulang-ulang ulang-ulang dan ulang terus kenapa? karena saya berharap barangkali ada saudara-saudara yang baru menemukan channel saya baru menemukan perbincangan kita dia juga tahu bahwa Ba'alawi ini bukan keturunan Rasulullah SAW 100% ya menurut Kimaduddin berkali-kali beliau sampaikan bukan keturunan Rasulullah bukan juryat Nabi ya bukan anak cucu Nabi Muhammad SAW ini yang harus kita sosialisasikan kita edukasikan ke masyarakat luas khususnya kaum muslimin khususnya lebih khusus lagi keluarga nahdiin saudaraku karena kita tahu betul kita menyadari kita prediksi bahwa seandainya sering kita sampaikan ini sering saya ulang ini seandainya kiamat kurang satu detik sekalipun Ba'alawi tidak akan mau mengakui bahwa dirinya bukan keturunan Rasulullah karena mereka sudah terlanjur menikmati keuntungan bahkan berbagai macam keuntungan dengan mengkapitalisasi nasab Rasulullah SAW tetapi kita tidak usah patah semangat ada jalan yang sangat efektif yaitu menggunakan cara edukasi sosialisasikan masalah nasab Ba'alawi yang tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah berdasarkan kajian nasab yang mustahil sebagai keturunan Rasulullah berdasarkan tes DNA kalau semakin banyak orang tersadarkan tercerahkan bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah semakin banyak orang tahu bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah akan mempersempit ruang gerak dari Ba'alawi yang pada akhirnya Ba'alawi tidak laku dalam jualan-jualan nasab mereka yang ternyata adalah nasab palsu Ba'alawi kalau memakai istilah yang populer disampaikan oleh Ki Haji Madudin Usman adalah para pencangkok nasab nasabnya yang senggunya tidak tersambung kepada Rasulullah disambung-sambungkan kepada keturunan Rasulullah SAW melalui nama yang di ada-adakan nama fiktif yaitu Ubed atau Abdullah dicangkokkan kepada nama anaknya Ahmad bin Isa Al-Abah anak Ahmad bin Isa Al-Abah sesungguhnya hanya tiga yang sudah masyur berabad-abad sebelumnya yaitu hanya Muhammad Ali dan Hussein lalu di abad sembilan ditambah oleh seorang Habib yang kemudian viral yaitu ditambahi menjadi empat anaknya ada nama Ubedillah nama Ubedillah dicangkokkan ditambahkan sebagai anak Ahmad bin Isa sehingga yang seharusnya anak Ahmad bin Isa Al-Abah itu hanya tiga orang karena kelakuan dari Oknumanum Ba'alawi di masa lalu sebagai keturunan Rasulullah ngakunya akhirnya anak Ahmad bin Isa menjadi empat orang dan itu kemudian dimasyurkan oleh Ba'alawi sampai sekarang Ba'alawi kemudian mewasiatkan kepada keturunan-keturunan berikutnya sampai sekarang mengatakan bahwa Ba'alawi adalah keturunan Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam tentu hal ini harus kita sampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat paham bahwa Indonesia tidak perlu mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah yang penting kita fokus pada pencapaian keilmuan kuasai segala macam ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan negeri kita yang kita cintai tidak usah membangga-banggakan nasab hanya akan memperluas memperlebar jurang karena mereka mengaku sebagai nasabnya orang mulia sehingga kita sinalir mereka ingin mempertahankan sistem kasta yang sudah pernah dilaksanakan di jaman kolonial Belanda tradisi yang sudah pernah dilaksanakan di jaman kolonial dan tidak sesuai dengan jaman kemerdekaan kita harus hapuskan saudara ya jadi begitu jadi penting saat ini kita sampaikan ya edukasi dan edukasi kita ulangi dan ulangi kenapa kita harus malu mengulangi informasi ini karena Pak Alawi sendiri tidak malu mengulangi bohongan kebohongan dari hari ke hari dari bulan ke bulan dari tahun ke tahun menutup kebohongan dengan kebohongan doktrin dengan doktrin agar orang lain yakin bahwa Pak Alawi sebagai keturunan Rasulullah s.a.w. dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mereka tampaknya sangat ketakutan kalau doktrin dan kepalsuan yang mereka warisi dari leluhurnya selama berabad-abad akan terbongkar dengan penelitian ilmiah yaitu apa ilmu genetika tes DNA walaupun Pak Alawi sebelumnya sudah mewajibkan melalui rejek sihab bahwa dengan mengomentari dari keturunan Wali Songo yang katanya harus tes DNA kalau mengaku sebagai keturunan Rasulullah tetapi sekarang ketika tiba sampai kepada dirinya sendiri untuk tes DNA ketampaknya Mbak Alawi si ricik bahar ketakutan kemudian melalui menantunya yang bernama Hanif Alatos menyampaikan dan mendoktrin umat membuat hukum sendiri membuat fatwa sendiri bahwa haram hukumnya tes DNA untuk Mbak Alawi kasarnya begitu sampai yang namanya Hanif Alatos meminta kepada pemerintah agar orang-orang yang menggaungkan tes DNA untuk membetalkan nasabah balawi agar dihukum dan dipenjara sebuah pemikiran yang tidak masukin akal tidak rasional dan sangat egois hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya itulah kemudian membuat nama Dr. Sugeng Sugiharto meroket ya beliau kemudian menjadi terkenal karena salah satu ilmuwan yang berani menyuarakan kebenaran dengan mengatakan bahwa berdasarkan tes DNA Mbak Alawi mustahil sebagai keturunan Rasulullah karena berdasarkan tes DNA Dr. Sugeng menyampaikan hapluk grup dari Mbak Alawi ternyata adalah hapluk grupnya G ya berarti itu bukan keturunan Rasulullah karena keturunan Rasulullah hapluk grupnya adalah J1 terima kasih saudaraku yang sudah hadir menemani kita dan bersedia untuk bersumbang sepemikiran menulis opini dan pendapatnya di kolom komentar terima kasih saudaraku yang kami banggakan Bang Muhammad Johari yang selalu setia menemani kita ketika kita live streaming semacam ini dan langsung komentar Bismillah keputusan terakhir adalah tes DNA Agus karena tes DNA gak bisa ditipu saya sangat setuju sekali menurut dokter Sukeng-Sukiarto memang tes DNA adalah sebuah perangkat evaluatif yang bisa memperkuat hasil kajian ilmiah yang memperkuat sebuah kesimpulan mustahil Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah SAW sehingga berdasarkan tes DNA jelas-jelas rungkat nasab yang dicangkokkan dari Ba'alawi dicangkokkan kepada nasabnya keturunan Rasulullah SAW tentu saja fakta dan kondisi objektif ini menjadikan Ba'alawi kebakaran jenggot mereka mencak-mencak sakit hati dan marah-marah sampai kemudian menyerang para para pejuang kestaraan pejuang pejuang kebenaran memperjuangkan karya ilmiah sains ilmu pengetahuan dan teknologi bahkan ada yang namanya Hussein Bakil Bahar Smith Rezek Syihab menuduh-nuduh dan memfitnah Haji Roma Irama sebagai pembuat fitnah memfitnah Haji Roma Irama membuat-buat cerita padahal apa yang disampaikan oleh Haji Roma Irama berdasarkan fakta-fakta yang nyata di lapangan atas dasar itulah setelah bertahun-tahun Bang Haji Roma Irama memilih diam untuk tidak bersuara untuk menyimpan rahasia doktrin Habib yang membudai umat di dalam perutnya pada saatnya sekarang akhirnya Haji Roma Irama mendapatkan hidayah dan kekuatan dari Allah untuk ikut berkontribusi menyuarakan kebenaran mengedukasi masyarakat mensosialisasikan bahwa doktrin-doktrin Ba'alawi banyak yang menyesatkan umat khususnya warga muslim di Nusantara wabik khusus para kaum Nahdiyin karena warga Nahdiyin adalah warga yang paling dekat dengan Kognum Onum Khabib Ba'alawi Saudara-saudaraku yang kami banggakan yang kami muliakan dimanapun anda berada langsung saja saatnya saya ingin tahu bagaimana komentar dari Gus Ahong Gus Ahong adalah salah satu konten kreator beliau kalau saya tidak salah Gus Ahong adalah seorang ustad yang dalam kesehariannya waktu beliau dia gunakan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara mencerdaskan mendidik anak-anak mendidik warga bangsa agar cerdas tidak menjadi budak spiritual dari Oknum-Oknum Habib Ba'alawi berikut ini ya kita sampaikan dari Gus Ahong bagaimana opini terkait masalah podcast Haji Romairama dengan Dr. Sugeng Sukiharto seorang ahli ilmu genetika tes DNA berikut ini Bang Haji Romairama atau Haji Romairama ini Pasca dan Profesor Manasim Ali ahli filologi dan Giyaji Imaduddin Usman Al-Bantai giliran Haji Romairama ini mengundang pakar DNA dan salah satu anggota Bling yakni beliau Dr. Sugeng dan saya pernah ketemu beliaunya ketika di Jogja di Bantul di Pondok Pesantren Raudutul Fatiha ya aswan dari G.H.J. Fuad Priyadi atau yang terkenal dengan Gus Fuad Bleh Bagi Roma Irama ini mengundang Dr. Sugeng ini juga Insya Allah membahas tentang keabsahan silsilat Nasab Qonba Alwi atau Habari dari sudut pandang atau perspektif ilmu giniologi genetik dan ini menurut saya akan juga menguncang masyarakat atau warga Indonesia bahkan dunia sebagaimana menguncangnya G.H.J. Imadudin Usman Anubantai dan Profesor Manasim Ali ketika diundang di podcast-nya Bang H.J. Roma Irama kemudian H.J. Roma Irama ini ikut mengundang Dr. Sukeng ahli TSDNA dan anggota prim ini sudah tepat sekali kenapa ada beberapa alasan yang akan saya sampaikan yang pertama sudah kita tahu bahwa Roma Irama ini dalam bahas polemik nasab ini sudah mengundang pakar filologi yakni Profesor Manasim Ali kemudian setelah itu mengundang G.H.J. Imadudin Usman Anbandani yang mana bisa kita lihat bagaimana penjelasan dan pemaparan dari Profesor Manasim Ali dan G.H.J. Imadudin Usman Anbandani yang sejatinya ya dari penjelasan atau eksplanasi beliau berdua ini sudah jelas sebenarnya sudah jelas sekali bahwa nasabnya kawan ke Alwi atau Habadi ini terkonfirmasi bukan kebulunan Nabi Muhammad S.A.W. Alihi Wasallam ini saja sudah sekali lagi sudah menguncang Indonesia apalagi nanti kalau penjelasan dari Profesor Manasim Ali kemudian G.H.J. Imadudin Usman Anbandani diperkuat ya diperkuat dengan penjelasan dari sudut ilmu genologi genetik yang dipaparkan oleh Dr. Sugen ini ini sangat menarik sekali apalagi kalau nanti Dr. Sugen ya ini memaparkan dan menjelaskan kepada publik hasil tes DNA daripada para habaib yang sudah menyumbat selama ini ini pasti akan menarik dan pasti akan mengguncang bahkan lebih mengguncang ya lebih mengguncang kenapa mungkin dengan penjelasan penjelasan dari ahli filologi Profesor Manasum Ali kemudian Kihaji Imaduddin Usman Ambandani mereka para habaib dan mungkin bisa mengelah dengan menciptakan kitab nasab baru misalkan dengan mengkantar kitab-kitab yang mana walaupun sesakinya tesisnya Kihaji Imaduddin Usman Ambandani ini tidak bisa di kantor atau di antitesis oleh mereka tidak bisa itu jelas tidak bisa jelas tidak bisa jelas tidak bisa tetapi kalau nanti seandainya dokter Sugeng ini memaparkan hasil tes TNA para habaib wah ini kekir ini pasti ya kekir karena tes TNA tidak bisa di apa tidak bisa direkayasa gitu karena itu sudah jadi misalkan saya sudah di tes TNA hasilnya G misalkan ini tidak bisa direkayasa tidak bisa direkayasa itu hasil tes TNA ini pasti mengguncang ini jadi sudah tepat kalau Bang Haji Romairama ini mundan dokter Sugeng kemudian alasan yang kedua ya mungkin habaib atau klan bahalui dan para muhibinya ini bisa mengelah dan bisa menolak serta tidak terima dengan apa yang dijelaskan oleh Profesor Manasim Ali dan Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani agama tetapi mereka tidak bisa menolak dari tes TNA karena tes TNA ini adalah sudah sudah tidak bisa direkayasa kita tidak tidak bisa direkayasa makanya dari golongan parahabat dari golongan muhib 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 barahabat seribu bahasa diam diam seribu bahasa diam ketakutan kenapa karena memang tes TNA ini tidak bisa direkayasa hasilnya tidak bisa jadi kalau sudah tes TNA hasilnya C kemudian tes TNA lagi tidak bisa dilupa yaitu tes TNA tidak bisa dilupa makanya mereka ketakutan ketakutannya dilihat dari mana dulu Pak Rizik Sihal pernah mengatakan bahwa yang mengaku cucu Rasul Rasul wajib tes TNA ini ternyata sekarang gerogolannya ini mengharamkan tes TNA bahkan tes TNA itu legal menurut syariat dihalalkan dibulihkan oleh syariat ini ya ini pasti akan mengguncang ini kemudian yang terakhir Bang Haji Romahirama atau Haji Romahirama ini undang pakar di TNA atau TNA Dr. Sukeng ini sudah tepat karena Bang Haji Romahirama ini juga ikut serta menciarkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu wa'alihi wassalam yang mana hadis Nabi Muhammad Sallallahu wa'alihi wassalam ada dua hadis yang akan saya tampilkan yang pertama rawa Bukhari yang kedua rawa U'ad Turmudi intinya menjelaskan tentang legalitas tes hadis hadis yang pertama ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Aisyad r. r. anha anha kualat dari Aisyah r. r. anha ia berkata ikhtasomah Sa'ad Dubanu Abi Waqas Wa'abad Dubanu Zam' Adha Finggulami Sa'ad bin Abi Waqas dan abdun bin Zem' ini pernah bersyukat atau berselisih tentang seorang anak laki-laki kemudian Fakola Satun Sa'ad ini berkata Ya ada Ya Rasulullah Ibn Asih Ujbad bin Abi Waqas Ahid Al-Ila'iyah An-Nahu Ibn Ya Rasulullah Ini anak saudara laki-laki saya Ujbad bin Abi Waqas Ia telah berbesan kepadaku bahwa bocah tersebut adalah anaknya undur undur ila syabaihi lihatlah kemiripan bocah ini Waqala abd dube'nu zam'ata hada asiyah Rasulullah wulidah alafirasi abid min wadidati ya kemudian tetapi atau kemudian abd bin zam'at ini juga berkata bocah ini saudara laki-laki saya wahai rasul lho iya dilahirkan dari hubungan badan ayahku dengan buddha wanitanya fana boroh rasulullah sallallahu alaihi wassalam ilah syabaihi faro'ah syabahan bagi nanti ujib wadah lalu rasulullah sallallahu alaihi wassalam ini meneliti kemiripannya kemudian setelah diteliti kemiripannya oleh rasulullah sallallahu alaihi salam maka beliau melihat anak itu sangat mirip dengan usbah ya faqala kemudian beliau Nabi Muhammad berkata huwala kaya abadu benazam ada rasulullah sallallahu berkata rawawal bukhari dan pakailah tirahi dari nyawa saudara binti zam'ah sejak saat itulah saudara tidak pernah melihat anak itu lagi itu hadis yang diriwayatkan oleh imam bukhari kemudian yang diriwayatkan oleh imam ad-dirmiri buli at-tarmiri buli at-turmudi at-turmudi buli dari Aisyah r.a berkata sungguh Nabi selama mengunjunginya dengan keadaan suka kita masrur suka kita kuratan kegembiraan nampak di wajah beliau lalu beliau bersabda tidakkah kamu tadi melihat mujazir atau seorang ahli nasab memandang Zaid bin Harithaf dan Usman bin Zaid lalu berkata kaki-kaki ini memiliki kesamaan antara satu dengan yang lain ya gila angkor dua hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam At-turmudi memberikan sebuah penjelasan kepada kita bahwa SDNA itu legal ya legal diperbulikan oleh syariat sehingga nantinya kalau apa dokter sukeng ini menjelaskan dengan secara detail bahkan menyebutkan hasil-hasil SDNA bar-aba diperkalkan Alun ini pasti mengucam Indonesia saya yakin ini dan banyak masyarakat yang nantinya akan sadar tentang hal itu itu saja yang bisa saya sampaikan kurang pentingnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Gus Ahong atas kontribusi videonya dan pemikiran opinnya sangat bermanfaat untuk pemirsa dari channel Tanda Kejadian Saudaraku Saudaraku sudah saatnya kita baca-baca komentar Anda saya baca cepat ya supaya cepat selesai oke yang pertama tadi sudah saya sampaikan dari Bang Muhammad Johari terima kasih untuk semuanya saja sudah hadir lagi menemani kita ya Bismillahirrahmanirrahim keputusan terakhir adalah tes DNA Gus karena tes DNA enggak bisa ditipu dari Bang Posko negara harus terus turun tangan mengurus para pelenceng sejarah Republik ini yang embryonya diciptakan oleh penjajah Belanda mulai abad 18 saat istilah Habib mereka ciptakan dari Bang Agus Munajid terima kasih hadirnya terus berjuang demi pelurusan keturunan Nabi tapi bukan keturunan Nabi Muhammad S.A.W. Bang Cemong terima kasih hadirnya juga untuk semuanya hadir Gus dengan diundangkannya Dr. Sugeng mencerahkan masyarakat menghentikan kedustaan para menir Habak Ibalawi diusulkan Gus undang Profesor Manasem Ali agar lebih terang benderang ya jadi nanti Dr. Manasem Ali juga diundang saudaraku kita tinggal tunggu timing yang tepat momentum yang tepat menurut Bang Haji nanti akan ditayangkan secara berurutan dari Bang Garuda Sakti terima kasih hadirnya imigran Yaman jangan dipanggil Habib panggil saja karbit imigran Yaman jangan dipanggil Habib panggil saja karbit Bang Maman Suriyaman Rejek harus bertanggung jawab dia provokator yang kegaduhan di Indonesia wah bahar Rejek harus secepatnya diamankan sebelum nasib Ba'alawi seperti Rohingnya yang ada di Myanmar wah seruan komando harus secepatnya dikumandangkan masyarakat Indonesia sudah gerah keluar-keluar sudah gak ngaruh jalan terbaik gempur sikat habis demi ketenteraman Indonesia stop purupu kasih atas nama cucu Nabi Muhammad s.a.w. terima kasih wah dan juga untuk yang lainnya terima kasih sebesar-besarnya dari pangeran pongkeng apapun yang dilakukan oknum klan balawi robi to'alawi harus bertanggung jawab dari bang ilham pemalang fans fanatik jaka suara dan satria bergitar haci roma irama dari sabda terima kasih rumus dunia kalau mau yang leluhur mereka saja seorang pengkhianat maka buahnya baik itu anaknya baik itu cucunya ya dipastikan 100% juga pengkhianat sebab mungkin sebab gak mungkin satu gen itu menyimbang sehingga ada pepatah jawa buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya dari garuda sakti bubarkan pepitalawiah perkumpulan nasab yang terlantar kemudian dari wah terima kasih dunia lagi kalau gak dibendung dari sekarang suatu saat akan jadi pertumpahan darah kita tunggu waktunya mereka makin berani makin kurang ngajar laskar sabrillah pasukan garuda sudah waktunya ambil sikap yang tegas dari pangeran pongkeng apapun yang dilakukan oknum kabebalawi robito alawiyah harus bertanggung jawab tadi sudah ya dari ilham fursa menyalah abangku fans rohaci romairama wah pertumbuhan darah pertumpahan darah akan terjadi baru pemerintah bisa bertindak tindakan kuar-kuar udah gak ngaruh jangan terbaik gembur sekat habib demi pancasila dan nkri pangeran pongkeng apapun yang dilakukan orang kabebalawi robito alawiyah harus berung jawab dan secepatnya ditindak wah sudah waktunya bertindak turun ke jalan kuar-kuar sudah tadi dari bang ilham percaya balawi cucu nabi sungguh terlalu ya dari balawi harus nyanyi sebucur bangkai ya dari samsul kemar terima kasih biar cepat selesai masalah nasab balawi pbno harus pbno untuk studi banding keyaman sama-sama para mukibin dari bang ayai mehbiuh penyusup penyusup harus dibasmi sudah jelas mereka teroris lokal oke saudaraku itu saja yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini mohon maaf ada salah-salah membaca mohon maaf kalau ada yang tidak terbaca ini adalah live streaming kita disclaimer ya balangkali ada kalimat terputus tidak jelas bisa jadi itu ada gangguan jaringan internet mohon untuk dibantu meluruskan dan membenarkan ditulis saja di kolom komentar saudaraku kritik saran yang konstruktif tetap kita harapkan demi kebaikan bersama ingat ini bukanlah video untuk provokasi untuk merendahkan siapapun tetapi ini untuk edukasi mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara jangan sampai ada oknum bangsa yang dibodoh-bodohi oleh oknum-oknum keterunan emigran sesungguhnya kebodohan adalah musuh kita bersama saudaraku itu saja yang bisa kita sampaikan mohon maaf sekali lagi kalau ada salah-salah kepada semuanya saja tetap kita gaungkan perjuangan kesetaraan jangan ada yang merasa mulia di atas yang lainnya salam persaudaraan salam cinta damai salam toleransi salam saling menghargai salam gotong-goyong salam Pancasila Jaya salam NKD salam undang-undang dasar 1945 salam bin Ika tunggal Ika merdeka 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 selamat menikmati